Seorang asisten rumah tangga di Balikpapan, Kalimantan Timur diduga menganiaya bayi majikannya. Terekam kamera pemantau, pelaku yang kabur dilaporkan ke Polda Kaltim. Rekaman kamera pengawas inilah yang menjadi bukti penganiayaan oleh asisten rumah tangga di Balikpapan. Kami sengaja menyamarkan visual ini karena mengandung unsur kekerasan. Untungnya, korban yang masih bayi berusia 9 bulan ini tak mengalami luka serius. Namun orang tua korban geram hingga melaporkan pelaku ke Polda Kaltim. Pihak kepolisian kini tengah melakukan penyelidikan dengan melibatkan saksi ahli dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. Kita melakukan penyelidikan, belum ke penyidik. Karena dalam hal ini, kita harus meriksa saksi ahli berkaitan dengan video yang ada CCTV. Apakah itu ada tindak pidana? Kalau berkaitan dengan kayak gitu, kita kan harus ahlinya. Nah, ini rencananya nanti minggu depan arsinin itu anggota ke Jakarta meriksa saksi ahli dari PPA, Kementerian PPA. Dan juga dari KPI. Belum juga diperiksa, ART yang diduga melakukan penganiayaan ini sudah kabur. Orang tua korban pun berharap adanya keadilan atas apa yang dilakukan oleh pelaku. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur.